Jadi begini jamaah Antup perhatikan sebuah kaedah Seorang itu lebih tahu tentang nasabnya daripada orang lain Tolong pegang kaedah ini Seorang itu lebih tahu tentang nasabnya daripada orang lain Kalau yang ditanya saya, saya gak tahu Saya gak tahu sebab Dia yang mengaku sebagai habaib tadi Yang lebih tahu tentang nasabnya bukan saya Kalau Antup tanya nasab saya, saya akan jawab Saya tahu tentang nasab saya sendiri Tapi kalau sudah kaitannya orang lain ya Siapa yang menjelaskan sebuah nasab Maka dia lebih tahu tentang nasabnya sendiri Jadi kalau misalkan ada seorang mengatakan Nasab saya masih bersambung kepada nabi Bahwa saya masih keturunan nabi Ya kita katakan asalnya dia pengakuannya jujur Benar, sebab dia lebih tahu tentang nasabnya daripada kita Dilarang kita mengingkari nasab orang Gak boleh Kecuali kalau kita punya bukti bahwa dia berdusta Ya, bodi hanya mengklaim Baru kemudian kita katakan bahwa ente berdusta Tapi kalau selagi dia menjelaskan seperti itu Asalnya kita percayai Misalkan Antum nanya sama saya Ustaz anak siapa sih? Ya saya jawab Saya anaknya Pak Fulan Misalkan Wah bohong nih Ustaz Boleh gak kayak gitu? Gak boleh Sebab orang ketika ditanya tentang nasabnya Dan dia sudah menjawab Ya asalnya dia lebih tahu tentang nasabnya sendiri Misalkan ada seorang mengaku sebagai Ahlul Bait Dia punya bukti betul bahwa dia itu adalah nasabnya Bahwa dia termasuk keluarganya Rasulullah SAW Termasuk Ahlul Bait Maka asalnya kita percayai Dan kita hormati kalau memang dia Ahlul Bait Jelas ya? Baik